Yana membentuk kuda-kuda mainan ini tanpa perlu menggunakan pola dan cetakan. Ia hanya mengandalkan rasa, bagus atau tidak bagus? Tahukah Anda untuk membuat kuda-kuda ini hanya dibutuhkan sebatang kayu? Ya, hanya dari sebatang kayu, ditambah keahlian tangan para pekerja, terciptalah kuda-kuda lucu yang bisa dijadikan teman bermain buah hati Anda. Kayu yang dipakai membuat mainan ini adalah kayu albasyah. Kayu-kayu tersebut masih relatif mudah diperoleh. Awalnya, batang kayu dihilangkan kulitnya. Setelah bersih, baru dimulai proses pembentukan seperti yang dilakukan pengrajin bernama Yana ini. Yana sedang membentuk bagian perut kuda. Memahat, memotong, mengikir. Semua pekerjaan tersebut dilakukan Yana agar terbentuk perut kuda yang sempurna, yang mirip dengan bentuk perut kuda aslinya. Sekilas, Yana terlihat begitu mudah membuatnya. Kayu pun tampak sangat empuk. Tapi untuk Anda yang pemula, membuat kuda-kudaan ini tidak semudah itu. Dibutuhkan keahlian dan tenaga yang kuat untuk bisa membuatnya dengan bagus. Peralatan tajam yang digunakan membuat kesalahan kecil saja bisa menimbulkan akibat fatal. Selain harus mengulang dari awal, bisa-bisa tangan yang terluka. Yana membentuk kuda-kuda mainan ini tanpa perlu menggunakan pola dan cetakan. Ia hanya mengandalkan rasa. Bagus atau tidak bagus. Pas atau tidak pas. Dan ternyata, tidak ada sekolah atau guru khusus untuk bisa membuat kuda-kuda kayu ini. Kalau ini sudah punya inisiatif sendiri gitu kan. Ada yang pakarnya gitu kan. Ada yang tahu hari-hari gitu. Ya kita-kita cuma ngikut-ngikut doang lah gitu. Belajar, lihatin orang gitu. Alhamdulillah bisa gitu. Bisa cari uang lah sendiri gitu. Buat kehidupan. Kehidupan gitu. Setelah bagian perut kuda terbentuk dengan sempurna, Yana mulai memasang bagian-bagian badan yang lain. Dari bagian kepala, keempat kaki, hingga ekor kuda. Nah, jadilah seekor kuda kayu. Tapi sepertinya ada yang belum lengkap. Belum ada warna yang bisa membuat kuda-kuda kayu ini tampak lebih hidup. Sebelum proses pewarnaan dilakukan, Kuda-kuda kayu ini diamplas hingga halus. Setelah itu, seluruh bagian tubuh kuda kayu didempul. Barulah setelah benar-benar mulus, Kuda-kuda ini dipoles dengan campuran yang disebut kasit. Kasit adalah campuran dari batu kapur, air, dan lem. Campuran kasit berfungsi untuk memperindah hasil pewarnaan. Setelah dipoles kasit, mainan ini tak boleh langsung dicat. Harus dijemur sampai benar-benar kering. Proses pengecatan dimulai dengan mengecat seluruh tubuh kuda dengan warna dasar. Setelah warna dasar kering, barulah kuda-kuda kayu diberi berbagai macam warna. Polesan kuasiana membuat kuda-kuda ini tampak lebih hidup. Melihat begitu pentingnya proses pengeringan alami, peran matahari sangat penting dalam proses pemolesan akhir mainan kayu. Ya mungkin tergantung cuaca gitu kan. Kalau cuacanya bagus, berarti 2 hari lah. Paling cepat itu 2 hari. Terlalu yang lama, 4 hari, 3 hari. Tak mahal untuk bisa memiliki mainan kuda kayu ini. Hanya dengan merogoh kantong sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah, Anda bisa menghadiahi putra-putri Anda dengan mainan ini. Hasil kerajinan ini dapat Anda temui di sepanjang jalan raya pada larang Kabupaten Bandung. Tak hanya di Jawa Barat, produk hasil kerajinan rakyat ini juga dipasarkan sampai ke Pulau Sumatra. Dian Subma, Surya Utomo, TransTV Cipatat, Jawa Barat.